Intro Gak usah Gak usah Oh kira yang perlu salah Gak usah Selamat datang Kak Christo dan Kak Putri Nanti kesini tuh Atau kalau selamat datang Boleh Di social experiment Bolehkah sekali saja Ku menangis Sebuah rangkaian promosi Dari film Bolehkah Sekali Sajaku Menangis Yang akan tayang di bioskop Tanggal 17 Oktober mendatang Terima kasih atas ketersediaan Kalian berdua Karena hari ini Kita akan bermain kartu pertanyaan Yang sudah ada di hadapan kalian Namun Sebelum kita mulai Boleh silahkan perkenalkan diri kalian Dan boleh disebutkan hubungan kalian itu Sebagai apa Halo, gue Christo Emanuel Saya adalah kakak dari Putri Halo, aku Putri Aku adik satu-satunya Christo Emanuel Gue juga kakak satu-satunya Thank you Sebagai sepasang adik kakak Boleh sebutkan dalam satu kata Hubungan kalian itu seperti apa Dari Christo dulu Apa ya Yang paling tepat ya Chaotic Chaotic ya guys Chaotic Kalau dari aku Weird Weird aja sih I like it Dari skala 1 sampai 10 Seberapa dalam Kamu kenal lawan main kalian 8 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 Cukup dekat berarti ya Dekat Terima kasih Semoga setelah bermain hari ini Angka itu akan naik Dan kalian dapat menemukan rasa apresiasi baru Terhadap satu sama lain Sebelum kita memulai Izinkan saya menjelaskan sedikit cara bermainnya Di atas meja Sudah ada beberapa kartu Dan untuk saat ini Mohon abaikan saja kartu yang persis ada di depan hadapan kalian Oke Kita akan bermain dulu Dengan tumpukan kartu yang ada di tengah-tengah meja Setiap kartu akan ada satu pertanyaan yang dapat ditanyakan kepada lawan main Dan setiap pemain akan bergantian untuk mengambil kartu dari tumpukan tersebut Ini 1 juta rupiah Bisa jadi Apakah kamu pernah merasa tersinggung dengan tindakan atau perkataan salah satu pemain disini Ceritakan Tersinggung Gak tau ya defense mechanism kita kayaknya karena Everything is ketawa aja Punya bapak yang suka bercandain anaknya sih kayaknya Iya dari kecil Agak sulit ya bisa tersinggung Ya memang begini gitu Gitu Gue juga gak ada lagi Ambil Oke deh Ceritakan satu memori yang sangat berkesan tapi tidak ingin kamu ulang Berantem sama adik gue Karena gue kecil dari umur satu Satu Enggak dong gue belum lahir Dari umur gue empat Enggak ada di lepas lembay Pokoknya dari SD sampai gue Ehm Mungkin kelas 5 Gue berantem mula sama adik gue And then Gue inget Gue berhenti berantem sama adik gue gara-gara Hahaha Jadi Waktu itu gue pergi ke Bogor Sama Adik gue dan nyokap Sama Papa juga gak sih? Lupa gue Gue gak inget sama sekali Iya pokoknya Ehm Ya kan lu masih kecil sih Ehm Jadi waktu itu Nyokap Bawa Temennya Terus temennya cerita Ehm Eh nyokap nanya Anak kamu Dodonya cowok apa? Dodonya cewek apa gimana? Cowok-cewek Berantem gak? Enggak gak pernah berantem Wah Disitu gue kayak Dih Kok bisa gak berantem? Terus gak mau kalah gitu Kayak Anjir Dia bisa ceritain ke temen-temen Orang tua yang lain Bahwa anaknya gak berantem Disitu gue langsung snap kayak Gue gak akan berantem lagi sama adik gue Dan anehnya beneran gue bisa loh Gue gak berantem sama lu lagi tau Iya Semenjak itu kita jadi kayak Bestia jadi temenan Udah kayak Udah gak ada yang kayak gue Ngejai Oke gue refrain Gue masih ngejailin Cuman gak senyebelin dulu lah Iya iya Gak bikin bikin lu nangis Dan mungkin lu juga udah makin dewasa Iya Jadi gak Enggak sih sebenernya gue gak dewasa Enggak intinya ego lu sih sebenernya Iya mungkin Enggak tapi kalo Kalau di momen itu yang gue gak mau ulang yang Mungkin Lebih ke ini ya memorable banget Kita di Bali Setahunya berdua tahun lalu sih Ini Kita sekeluarga hampir mati Oh Di pantai Menurut gue tuh memorable banget Tapi gue gak mau Oh my god holy shit Ya juga Jadi waktu itu kita sekeluarga Gak ngunjungin lu syuting Terus On his break days Kita liburan tuh Ke Nusa Eh Nusa Kambang Eh Nusa Kambang Nusa Kambang Amit amit Takut Terus jangan Nusa Kambang Terus ke salah satu beach disana Yang emang Pantainya tuh steep banget Terus kayak udah Oke kita udah sejauh ini Kita harus turun Terus turunnya Terus turunnya udah sempur Pas turunnya aja udah setengah mati Iya Plus gue takut ketinggian Lu takut ketinggian Jadi lu udah mau pingsan Blah-blah-blah Terus sampe bawah kayak Ternyata Wah indah sekali pantainya Gitu Terus kok sepi ya Hari ini kita semakin ketengah Terus semakin sepi Kita kesana Terus makin sore Makin sepi Makin Private beach Ya bener Wah Indah sekali Terus karena tidak ada warning Dari siapa-siapa Kita disana Terus lama-lama mulai curiga Kok Terlalu sepi Iya Kau punya Ini ada yang salah nih dari Private-an ini Ternyata Terus Terus ombaknya doangin tinggi Akhirnya kita Oke Terus 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 akhirnya doangin tinggi Ya udah kita Let's pack our bags Terus kita baru ngecabut Disitu Kaos lu Kesabet ombak Kesabet Keseret Mana ada ombak nyabet Enggak kan lu taruh di itu Di karen-karen Ya tapi tetep bahasanya Nyeret deh Bukan kesabet lah Untung sempet naik sih Ya dan ombaknya itu udah naik Udah nutupin jalan Bahkan Bahkan ya Jadi ada momen dimana papah waktu itu Jadi Kita untuk naik ke atas Terus naik ke karang Jadi kita harus dari sini Tek 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 naik karang Ganti-gantian tuh berlima Karena satu naik karang Yang satu harus ngangkat Nah sambil nunggu giliran Nunggu dan ombak makanya naik Jadi Bapak gua Udah terakhir Harus kepojok banget Karena airnya tuh pas naik Udah.. Udah tinggi Udah tinggi Jadi pas urut baru bisa bapak gua Turun baru naik ke karang Jadi tuh kayak lebih kayak main game waktu itu Bapak gua Kayak Maksudnya bapak-bapak kita gak ringan, adek gue sarkas ya, jadi buat yang gak tau, gue sama adek gue demen Iya, we're talking sarcastically. Anyway. Tapi air selamat, untungnya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Iya, siapa sosok yang memiliki pengaruh besar dalam hidupmu? Mengapa? Sosok yang? Memiliki pengaruh besar. Keluarga sih, papa, mama, lu, pengaruh besar banget. Karena menurut gua, eh papa itu pengaruh besar di komedi. Papa itu, terutama awkward dan cringe komedi. Cringe komedi terutama. Karena papa tuh punya satu taste of komedi yang menurut gua kadang, aduh, garuk kepala banget, gatel gitu. Aduh apa, boleh stop gak gitu. Kadang, bukan karena garing gitu, kayak, kadang tuh gak tepat gitu, gak uncomfortable gitu. Mungkin karena itu, kita jadi suka dengan nonton film-film yang komedinya tuh yang gak, iya yang agak aneh gitu. Karena kayak, hah ketawa doang, gak seru lah. Ketawa gak nyaman lah, gitu. Iya betul. Betul. Terus kalau mama mungkin lebih ke, apa ya, mama tuh, she's very independent. Terus kayak, apa ya. Ulet. Ulet, iya bener. Dan, ya sangat-sangat-sangat, mama pinter juga. Mama tuh pinter banget. Very smart. Jadi kayak, I wanna be like her juga. Terus kalau adek gua, selalu gak bisa nih, kayak gini-gini. Apa ya, ini jijik banget, gak ada sana boleh gak? Ya karena, jadi gini, fun fact. Gua dari kecil tuh iri banget sama adek gua, selalu. Karena, misalnya nih, gua kelas 4. Masuk juara 10 pun gak. Gua naik tuh, sampe kelas 8. Adek gua kelas 4, juara. Kan aning. Masa adek gua juara, gitu. Terus ntar gua udah ke SMA. Adek gua masuk SMP kelas 1. Uh, nilainya bagus, gitu. Dia tuh punya piala banyak banget. Iya. Lu, lu tuh punya piala banyak banget. Gua inget. Terus, gua tuh gak dapet piala. Jadi gua kayak lebih ke anjir, iri, gitu. Tapi itu sih, mungkin kayak gua melihat, Wah lu ini ya pinter, gitu. Gua tuh ngeliat papa orang yang, apa ya, willing to take the risk lah buat keluarganya. Terus kayak, pengen banget anak-anaknya bisa nyobain segala hal. Makanya kita ikut, ikut ke Medan. Oh iya, betul. Ya kan ikut pindah. Sekalipun sebenernya kita di Medan pun jarang ketemu papa, gitu. Tapi kita ikut kesana ya udah, for the sake of new experience aja. Karena papa tuh family man banget lah. Kalau dari mama, sama sih. Mama is very independent. Kayak mengajarkan aku, terutama sebagai cewek ya. Gimana kayak, we have to stand on our own feet. Terus belajar. Apa ya, menempat, memposisikan diri tuh mama bisa. Biar membalanskan keluarga ini kan, mama tuh perannya. Keren kita bro. Menyuntuhkan keluarga sedikit, kalau untuk masing-masing kalian. Safe space kalian untuk bisa bercerita ketika sedih, itu ke siapa dari masing-masing? Bersi paling bercerita. Bersi ada tuh. Atau lebih pilih untuk mendem? Iya lagi ya. Iya sih. Kayaknya kita bukan dibesarkan di keluarga yang orang tua kita membicarakan kesedihan gitu. Iya nggak sih? Iya bener. Kayak gue inget banget bahkan dulu setelah Eangkung meninggal. Ada momen kita diem. Iya ada momen kayak we don't talk about it gitu. Saat gue nangis dan kayak. Baru kayak semua. Iya. Dan bahkan kalau pun kita lagi nangis. Kita diem. Kadang suka kayak. Bengong semua aja. Gue nggak bilang ini salah ya, tapi kadang mama atau papa kayak udah-udah gitu. Ya mungkin karena that's how they grow up juga. Dan cara mereka menanggapi kesedihan. Jadi kita terbiasa dari kecil. Kayak gue juga nggak pernah sih cerita ke adek gue kalau gue lagi sedih banget gitu. Kayak justru udah agak gedean nggak sih? Iya kalau udah agedean baru kayak ngobrol-ngobrol berdua kayak anjir gue kepikiran lagi gitu. Tapi gue lebih kesedih sih. Lebih ke kayak laga dewa salah ya. Gue jadi nggak konsen anjir. Hal apa yang selalu salah dimengerti orang lain tentang dirimu? Sebenernya lebih ke mengharifikasi anjir. Apa tuh? Nggak orang tuh suka kayak. Gue nggak tau ya. Orang suka kayak nanya. At least setiap orang yang ketemu gue akan bertanya. Kayak Chris lo tuh aslinya kayak gitu nggak sih? Yang kayak gitu tuh apa? Lu kan pecicilan kan maksudnya kan. And then absurd gitu loh. Kayak orang ngapain lu ngapain. I don't know if it's ADHD or just you. Kenapa gue belum mau ngecek ke psikolog takut hasilnya. Iya cuma kayak orang-orang berpikir kayak itu your internet persona gitu. Oh. Orang kira cuma kayak gimmick lo aja di internet. Tapi kayak nggak sih aslinya emang. Untuk orang yang sudah hidup berpuluh-puluh tahun bersama gue. Iya. Kayaknya cukup tau ya kalo sebelum ada kamera. Sebelum ada kamera, Chris tuh ngomong sendiri di mobil. Dari Cikarang ke Jakarta, Jakarta ke Cikarang. Cukup, cukup, cukup. Empat jam. Itu dia akan ngomong sendiri. Bikin show sendiri. Betul. Dengan berbagai suara. Iya. Jadi kayak. Itu kenapa skit gue kebanyakan gue ngomong sama diri gue sendiri. Karena udah dilakukan dari kecil ya. Oh kalo lo. Emang apa? Apa ya? Yang orang berpikir soal lo tuh galak biasanya. Emang orang berpikir galak gue? Engga. Oh iya sorry. Tapi kalo ada orang yang berpikir galak maksudnya. Oke. Karena menurut gue lo gak galak sih. Lo mukanya mungkin orang berpikir karena lo punya resting bitch face gitu. Jadi mikirnya lo jutek gitu loh deh. True. Tapi enggak sih lagi gue kayak. I've met so many people yang sangat lebih galak gitu. Apalagi dengan lo yang pas masih kecil kayak. Disuruh doa aja nangis gitu kayak. Anjir iya lagi. Disuruh mimpin doa nangis. Kayak kayaknya itu jauh dari kata galak deh. Betul. Tapi in a good way ya. You're very nice. Thank you. Ceritakan luka terdalammu. Sejauh apa proses pemulihannya saat ini. Gue kayak. Let it out. Shit man. Aduh enjir. Luka terdalam gue adalah saat. Bentar gue mikir. Gue mikir. Oh saat gue menikah dan gue. Gak bisa seru mama lo lagi. Oh. It was very hard for me too. Hahaha. Serius? Angel. Oh iya sorry sorry. Maaf ya Prilly. Ehm. Tapi gak luka lagi tuh. Beset paling ma. Apa ya. Kebeset-beset dikit ya. Silet lah. Oh luka ter. Oh gue tau. Luka terdalam gue adalah saat gue tau. Lu hampir bisa gak kuliah. Oh. Itu. Karena di otak gue. Coba. 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 Kan gue cerita ya. Kan waktu itu gue bilang ke mama. Ma. Gini anjay. Aku gak usah lanjut kuliah. Anjay. Yang penting di otaknya bisa kuliah. Anjay. Mama tuh terharu. Cerita ke orang-orang. Orang-orang pas denger tuh nangis. Tapi udah gak ngotak lo. Kayaknya emang gue gak usah kuliah deh gitu. Kayaknya adik gue lebih pinter kayaknya. Ma. Kayaknya adik gue lanjut kuliah. Akan lebih cerah masa depannya. Masalah anjing. Daripada gue lanjut kuliah. Kayak kayaknya kalo gue gak lanjut kuliah. Ya udahlah gitu. Bisa kerja apalah gitu. Kayaknya gak akan ngaruh-ngaruh banget sama karir saya. Waktu itu gue mikirnya gitu. Tapi setelah mama bilang kayak. Gila kamu gak egois banget ya. Gue kayak. Iya emang aku gak egois sih kayaknya. Emang dari awal karena memang gak egois. Bukan karena aku merasa. Ngapain gue kuliah emang gak guna juga kayaknya mah. Otak saya mah gitu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. You're welcome. Luka terdalam gue. So far mungkin emang gue meninggal sih ya. Oh iya sih. Anjir. Fuck. Kenapa gue gak pikir itu ya juga. Luka terdalam gue pas emang uti meninggal lah. Emang apa lu. Tapi bener-bener itu tuh luka terdalam sih. Iya. Karena covid kita gak bisa ketemu. Oh man that was hard. Iya. Terus emang sampe masuk ICU. Iya. The last fit call. Iya dude. Gila. Kita nangan nangis banget itu ya. Terus lu geser pala gue lu inget gak? Gada-gada gue udah mau nangis. Terus lu kayak. Itu lucu banget sebenernya kalo sekarang diinget ya kayak. Iya gak sebaliknya itu lucu banget. Yang itu udah bener-bener sekarat. Terus adek gue. Gue udah gak kuat. Gue udah nangis. Terus lu kayak. Jangan nangis. Apa dibilang mama? Jangan nangis. Kau nangis. Iya. Gak apa-apa ya. Semangat ya. Aku mati itu. Wah. Ya ini tuh gue mati anjing jangan sekarang nangis ya gitu. Apakah kamu pernah merasa bahwa rumah bukan tempat pulangmu? Ceritakan. Kalau gue pulang rumah gak jadi rumah. Eh rumah gak jadi rumah. Kalau buat gue mungkin jaman pandemi kali ya. Kayak jaman pandemi itu kan kayak you're 24x7 in a house. Terus pada waktu itu kita tinggal di Cipinang. Kamar cuma dua. Cuma ada kamar yang kong sama kamar kita berdua. With paham-paham berempat tuh. Terus kayak. Gak tau kadang kan gue kayak seneng aja gitu. Dengan suasana sendiri. Either sebenernya gue nonton doang. Or doing something. Oh ngerti. Jadi kayak gue rasanya kayak. Overwhelmed aja sih. Jadi kayak. At that moment sempet ada masa-masa dimana kayak. Gue pengen kabur. Iya kayak pengen wrong sendiri lah ya. Private space aja. Cuma kayak. Yaudah aja sih. Mungkin gue juga sama kali ya. Pas pandemi juga kayak. Kita denger banyak banget. Berita-berita soal orang yang meninggal. Terus kayak yang siapa yang meninggalkan kita gitu. Tapi di rumah denger ya. Jadi kayak. It feels bleak banget. Waktu itu rumah kayak. Terasa dingin. Terasa dark. Ya pasti gak cuma kita doang sih. Pasti seluruh orang di Indonesia juga merasa nang sama. Cuma jadi kayak. Gak nyaman. Pengen kabur. Pengen. Bukan kabur dong mesti apa ya. Kayak vacation. Short vacation. Iya. Gateway bentar banget itu kayak. Gila gitu. Kayak. Bolehkah sekali saja aku menangis. Oh. Nice. Masuk tuh. TikTok tadi. Bolehkah sekali saja aku menangis. Tang 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 tang. Itu jadi. Headline nanti di online. Pertanyaan. Ya itu. Ceritakan sebuah peristiwa yang telah membentukmu. Menjadi pribadi saat ini. Anjay. Peristiwa yang membentukku? Banyak gak sih gak? Maksudnya ini series of peristiwa kali ya? Iya series of events. Tapi kalau. Gue. Sebenarnya buat gue di 2 major events. Not like a one day event. Tapi kayak. Pengalaman kali ya. Pertama pas kita pindah ke Medan. Ah. Bener. Gue dulu pemalunya kan. Mampus ya. Parah banget. Gue penakut banget. Gue sangat tidak pede. Gue disuruh doa. Tadi lu bilang gue akan nangis. Sekalipun itu audiensnya cuma 4 orang. Gue kan tetap menangis. Tapi kayak begitu. Bolehkah saja aku menangis. Bolehkah sekali saja aku menangis. Nah. Boleh. Terus kayak setelah pindah ke Medan. Kita tuh ada acara sekolah tiap hari Sabtu. Apa Jumat sih? Gue lupa. Tapi ada hari kreatif gitu kan. Yang kayak. Setiap kelas akan perform. Terus. Performanya beda-beda gitu. Tiap kelas. Terus kayak di situ. Kayak. Mungkin sebenarnya deep down inside. I have a creative thoughts. Kayak. Yes. Gue pengen berbentuk. Gue bisa ini. Gue bisa bikin ini. Itu itu kan. Cuma karena sama ini gue malu. Gue gak bisa. Ngekspresikan itu. Terus begitu. Akhirnya gue pindah ke Medan. Kira kayak bikin drama. Oh. Bikin. Apalah. Apalah. Itulah disitu lah gue baru mulai kayak. Oh gue pede. Itu satu. Satu lagi pas. Terus. Kita. Bangkrut. Sorry. It's not funny. Sekarang lucu sekarang. Tapi saat itu enggak. Saat itu enggak. Itu gak lucu. Bangkrut itu bukan hal yang lucu ya teman-teman. Bukan. Bukan. Anjir lah. Lucu banget bro. Cuma. Bangkrut bangkrut. Iya. Cuma kayak. Aduh. Gue takut menggali keburan gue sendiri lagi. Karena bangkrut kayak. Kita survival mode banget kan. Saat itu. Jadi kayak. Kayaknya gue lumayan belajar. Gak tau. Gak tau apakah ini yang orang-orang bilang kayak. Terpaksa dewasa. Sedikit gitu kan. Iya. That's. Ya bener banget itu setuju sih. Bener kan. Kayak gue. Masa-masa SMP, SMA tuh kan anak-anak lagi seru-serunya kan. Teman-teman gue lagi seru-serunya kan. Terus kayak di saat itu. Inget banget gue. Teman-teman gue mau nonton bioskop. Itu gue inget. Gue tuh gak bisa. Kayak. Oke. Bioskop waktu itu sekarang harganya masih 20 ribu. Untuk mendapatkan 20 ribu itu. Maka gue udah mikir tuh. Oke gue menjual puding. Hari ini harus segini. Segini-segini. Biar weekend gue bisa nonton. Jadi kayak. We did that gitu. Karena. Before that. Kita hidup. Di keluarga yang cukup comfortable. Bukan kayak. Keluarga yang kaya. Engga sih. Cuma kayak. We're very comfortable. Kita bisa nonton. Mungkin kita bukan tipe keluarga yang sering keluar negeri. Keluar kota. Yang keluar kota. Sering karena apa-apa juga kerja sih. Tapi. Ya bukan yang liburan-liburan gimana kaya gitu. Engga. Cuman. Ya kita. Kita cukup banget gitu. Dan. Dan nyaman lah. Bisa lah. Experience macam-macam tuh bisa. Banget. Banget men. Jadi begitu. Everything is taken away. Bahkan buat makannya tuh kayak. Gue beli warteg sekali. Buat malem gitu. Gue. Ngepas di Serpong. Gue pulang ke Cikarangaja. Mikir dulu gitu. Jadi kayak survival mode itu sih. Ya. Bener. Bener. Gue juga sih. Gue. Iya gue kayaknya 2 momen itu juga sih. Kayaknya pas gue ke Medan. Dimana gue pas di Medan tuh. Wah gue ditatar abis-abisan sih. Kayak. Dulu yang kayak soal. Kalo di film-film. Pindah sekolah baru. Di bully. Gue kayak. Oh ini rasanya. Gitu. Kayak. Oh baru berasakan gitu. Sedangkan. Tapi. Tapi at the same time. Orang-orang yang awalnya nge-bully gue ini. Tapi BTW tadi bukan gue berani. Fisik dipukulin ya. Enggak. Enggak ya. Gue sekarang jadi takut ngomong tau. Enggak. Kadang dipotong semua orang. Terus kayak. Maksud Chris tuh orang Medan tukang kukul. Gitu. Takut gitu gue. Kayak. Sabar dong. Nonton sampe abis. Stay tune. Tetap di. Oke enggak. Kenapa sih gue. Bisa ngomong lagi tadi. Di pukul. Udah dibully. Udah dibully. Dibully. Dibully sama teman-teman di sana. Tapi kayak. Mereka jadi deket banget. Setelah kita klop. Kan namanya juga mungkin. Sesuatu yang asing gitu ya. Dan anak-anak. Ketika posisinya kita SD. Sesuatu yang asing. Jadi kayak mereka nge-bully. Anak Jakarta. Oh anak Jakarta. Gue inget banget kreak kali. Kreak kali ya. Suga kayak. Apa itu kreak. Oh tambah dibully. Nanya. Terus. Tapi akhirnya jadi deket sama mereka. Kayak. One of the best. Friends interactions. Yang gue dapet. Itu justru pas di Medan. Seru banget. Bener. Dan. Lu belajar impersonate. Depan banyak orang. Itu juga beraninya di Medan. Ya gue start impersonating kan. Kelas 6. Dan kelas 6 tuh gue di Medan. Thank you Medan. Very nice. Ayo. Medan kesini. Eh ya tuh gue ke Medan. Terus. Pas kuliah. Pas kuliah dimana gue. Survival mode. Dan itu perubahannya juga berasa. Karena deh. Dulu pas kita awal kuliah. Eh gue awal kuliah. Itu gak terlalu seberasa itu. Kebangkrutan itu. Karena gue masih. Masih aman lah ngekos segala macem. Sering berjalan waktu. Karena makin lama kayak. Kan masih kayak. Bisa nih. Ayo. Bisnisnya berjalan. Berjalan. Wah. Ngesot nih kayaknya. Ngesot. Wah perih perih. Pahanya perih. Kayaknya. Kayaknya mundur disini. Berhenti. Oke stok gitu. Nah pas mulai menuju ngesot itu. Yang gue kayak. Wah kayaknya gak lanjut kuliah sih gue. Itu akhirnya gue. Untungnya gue dapet pekerjaan. Gue ngajar. X school kan dulu. Teater. Gue ngajar X school teater. Di mulai berapa sekolah. Banyak sekolah. Lumayan banyak sih itu ya. Jadi agak gak punya hari libur ya. Karena. Pas liburnya dipakai. Pinjem motor. Pinjem motor. Karai Benny. Terus? Ditilat. Oh gue inget banget. Jadi titik terendah karakter gue. Anjay. Oh. Okay never mind. It was so cringy. Titik terendah karakter gue pas kuliah adalah. Gue. Harus ngajar. Di sebuah sekolah. Kita gak usah sebut nama sekolahnya. Eh gak usah. Jangan gali lagi. Jangan gali lagi. Jangan gali lagi. Di sebuah sekolah di daerah. Deket airport waktu itu. Tapi katanya sekolahnya udah gak ada. Terus. Gue harus minjem motor. Karena untuk sana jauh banget. Gue naik motor. Motornya motor minjem. Sampai sekolah anaknya bandel banget. Oh my god. Itu gue bener-bener kayak. Gue udah ngajar selama beberapa. Kayak udah setahunan lebih. Itu gue gak tahan disitu. Cuma satu semester akhir gue ngajar. Karena saking gak tahan ya gue. Bandel tuh yang bener-bener kayak. Ya ampun siapa orang tuamu dek. Siapa yang ngajarin kok kayak gini dek gitu. Jadi sekolahnya namanya. Gak usah. Gak usah. Anyway. Terus gue pulang dari sekolah itu. Naik motor. Ya udah gue stress. Gue udah. Gue bener-bener kayak udah. Emosi gue tuh udah disini banget. Itu gue udah kayak. Kayak orang stress. Beneran stress gitu. Kayak. Gila. Gue mau gila. Naik motor. Karena gue meleng. Gue gak liat. Ada tanda gak boleh belok kiri langsung. Jadi harus tunggal lampu merah. Gue ditilang. Motornya. Motor orang. Motor si Benny. Ditilang. Terus. Udah ditilang diambil nih. Yang diambil kan. STNK. STNK nya yang diambil. Kenapa? Karena gue udah. Bawa motor orang gak punya SIM lagi. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Diambil STNK nya Benny. Gue gak enak banget. Gue udah mikir gimana ntar ngomongnya. Gue lagi mikir gak gimana ntar ngomongnya. Masih harus 30 menit perjalanan. Hujan. Gue nyampe. Apart. Waktu itu. Eh kesannya gue kayak jadi kaya ya. Bukan. Jadi. Ada apart murah gitu. Deket kosan gue. Eh deket kampus gue. Gak deket sih lumayan. Agak berjalan dari kampus gue. Gue ngontrak apart itu. Satu kamar berapa? Bertiga. Bertiga. Gak. Supaya murah. Jadi satu kamar yang harus setiap orang. Kita bagi tiga. Jadi gak ada. There's no such thing as privacy. Kita tempat tidur bagi tiga. Atas. Kita bawa pasur dari bawah. Kamar studio lagi. Iya kamar studio lagi. Ya udah kamar mandi bareng-bareng. Kamar bareng-bareng. Tiga cowok. Iya tiga cowok. It sounds so wrong now. Terus ya udah sampe apart. Gue nangis cuy. Kayak. Ya Tuhan. Bolehkah sekali saja aku menangis gitu. Masuk. Dua kali. Terus gue nangis. Gue nangis. Gue bener-bener nangis. Itu kayaknya salah satu momen dimana gue kayak. Damn. Life's hard man. Damn. Oke kepanjangan kita. Kepanjangan. Doom. Aku menjadi. Eh. Aku bangga. Aku bangga menjadi bagian dari keluarga ini. Karena. Gue kakak lu. Oh keren. Gak sih reaksinya lu. Gak kayak itu lu kayak agak. Marsis gak sih. Aku bangga menjadi. Gitu. Kan aku bangga menjadi kakak lu. Ya bangga. Karena bangga sama lu. Oh iya bener-bener. Aku bangga menjadi bagian keluarga ini. Karena. Karena gue kakak lu. Cukup sama si tadi potongan ya. Jadi kayak mau bakasin begini ya. Kalau nyawak mau. Gak. Gak. Kalau gue bangga jadi. Di keluarga ini ya. Karena. Kita sebagai keluarga. Walaupun dengan cara yang aneh. Tapi kita bisa saling support. Betul. Kayak. Gue. Jujur salah satu ketakutan gue adalah. Setelah gue menikah. Gue jadi jauh sama lu. Tapi gue beneran. 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 Gue awalnya kayak. Aduh gue masih bisa-bisa deket sama adik gue gak ya. Gitu. Kan itu udah gak serumah. Temennya ternyata deket-deket aja sih. Itu kan ada yang lo kira. Ah. Wah. Ntar di CGI ya. Editor. Sampai ke mukanya. Gitu. Udah. Udah apa-apa? Bangga menjadi bagian dari keluarga ini. Karena. Ya sama sih. Bisa saling support. Mungkin kalau dari sisi. Papa mama tuh kayak. Dia literally support everything we do. Yes. Literally. Menurut gue tuh privilege kita. Ya. Sangat. Kita acknowledge tuh. Dapet support full. Dari orang tua kayak. Mau jadi apapun. Sekalipun lu awal-awal agak digiring. Ya ke bisnis ya. Ke bisnis. Tapi setelah. Batu gue kayak. Gak apa. Udah lah. Gak cocok saya bisnis-bisnisan. Mau jual apa? Betul. Tapi kayak at the end nih. Kita selalu di support. Kayak kita jaman. Lomba storytelling. Iya. Itu kayak. Mereka kayak. Apalagi papa sangat kayak. Storytelling. Iya. Harusnya begini. Wess. Cara berdiri. Lu pernah dikasih liat video Michelle Obama belum? Gue Obama-nya. Oh Michelle-nya. Gue Michelle Obama-nya. Ini cara ngomong kayak gini. Ada pause. Iya. Wow. Wah. Gue dikasih cara ngomong. Seperti Barack Obama-nya. Gue mencani Obama-nya. Malah gue. Kata papa. Bukan itu. Bukan. Cara ngomongnya. Karismanya. Bukan orangnya. Oh. Telat. Wah. Gitu. Ya. Ya. Kayak gitu sih. Sebenarnya. Ya. Support gue. Apa kekhawatiran terbesarmu saat ini? Jika ada solusi untuk itu. Seperti apa bentuknya? Apa? Itu sih tadi. Kayak. Kekhawatiran gue adalah. Menjauh dari. Aku jauh. Dari. Oke. Ya bener. Tapi itu. Kayaknya. Salah satu ketakutan gue adalah. Dan ketakutan mama. Lu pernah ceritain gak? Mama tuh pernah bilang ke gue. Bro. Oh ya BTW. Ini sebagai konteks. Kita dipanggil bro. Ya. Sebagai konteks. Bokap nyokap gue panggil gue bro. Jadi. Jangan aneh denger. Apa yang mau gue ngomong gini. Jadi bro. Apa. Tetep. Apa. Banyak. Banyaklah keluarga yang. Setelah menikah. Akhirnya dia jadi gak deket sama adeknya. Bahkan berantem sama adeknya. Gak usah. Sorry. Gak usah. Gak usah. Gak usah di sini. Nis banget. Ya gue gak bahas. Gak usah. Tapi cara lu nge-respon. Pengen gue bahas jadinya. Oh ya jangan. Jangan. Nanti orang yang nonton. Self control. Kita punya self control. Oke. Jadi itu kakaknya dia. Gak, 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 gak. Iya, iya. Sorry, sorry. Iya gue. Yang salah satu gue takut. Nah. Iya. Tapi kayak sedih. Pas udah gelap air mata. Gak. Lagos. Thumbnailnya. Do we get that? Ah, Pril lu gak kecewa kan sama gue kan Pril. Biar, biar variasi. Jadi yang lain bener-bener. Cara membahas seginya tuh. Dari defense mechanism yang berbeda gitu. Kalo gue serius, gue merasa gue takut gue jadi gak deket sama lu lagi. Makanya kadang-kadang kan gue kalo main ke rumah kayak gue ngobrol berdua malu. Atau kayak kemarin yang akhirnya gagal tapi yang kita rasanya brother-sister trip nonton Frozen itu. True. Ya gitu. Karena gue pengen walaupun gue udah menikah, gue tetep mau best friend with my sister. It's nice. Kalo soal kita, enggak sih. Sebenernya sebelum lu nikah, gue juga sempet kayak ada, wah jauh lagi gitu. Apalagi kan gue tinggal di Cipinang kan, abis itu lu di BSD gitu. Tapi kayak along the way kayak ternyata, enggak lah, it's still fine. Maksudnya kayak, ya memang we have different lives aja. Cuma maksudnya masih kontakan, masih main apa. We share stupid reels. Reels. Reels, ya. Jangan di share. Kalo dari orang cinema aku minta, apa sih reelsnya Kak? Ceklis banget. Jangan. Ini jadi episode yang sangat-sangat unexpected tapi... I hope it's in a good way. Lovely. Alright. Kita belum selesai. Okay. Unfortunately. Apa? Kita punya supaya lebih asik yang sudah seru, makin seru. Kita mau ngundang satu pemain lagi untuk main bersama kalian, boleh? Boleh. Okay. Bring em in. Oh God, this is gonna be so chaotic. Sumpah ya. God help. Gak gini loh. Kan tujuannya acara ini ya? Maksudnya kita mengeluarkan emosi. Bukan emosi, emosional. Emosional yang kayak sedih gitu loh. Jangan emosian gitu. Emosional yang sedih gitu, yang terharu gitu. Yang diundang satu, adek gua. Dua. Satu lagi. Orang ini. Sudahlah. Ini yang Benny tadi. Yang gua bilang soal motornya gua pinjem ke sekolah deket airport itu. Dan yang gua bilang, gua suka satu apartemen, satu kamar buat tiga orang. Ya ini salah satunya orang ini. Temen, ini sahabat gua by the way. Ini sahabat gua. I can call him sahabat. Karena, he's the bestest, bestest of friends. Anjay. Nangis dong. Nangis dong. Nangis dong. Nangis dong. Nangis dong. Gue takut, gue takut lu kalo ngomong ada ngasa lanjut. Gak, gak, gak. Awas ya. Gak aneh-aneh ya. Gak ada bahas. Gak ada bahas. Gak ada bahas. Parah-parah itu. Gak, gak. Gak usah dibahas ya. Gak, gak, gak. Kita disini menangis. Apa sih? Apa sih? Yakin menang dia. Ini gak mau disini pulang aja. Gak, ini dia best friend. Dia weird. Fuck. Tapi kayak. Kita sahabatan bareng. Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Salah ke kamera. Oh, ya. Apa? Jangan liat gua dong. Jangan liat gua dong. Jangan liat gua. Jadi, nama gua Benny. Ya, kita udah sahabatan dari berapa ya? 2015. Ya, 2015. Ya, 2015 lah. Jadikan 2024 di tahun 2015. Berapa? 9 tahun. 9 tahun. Kita kenal 9 tahun. Ya. Ya, awalnya deket doang. Terus sama-sama gitu. Bad, bad, bad. Itu jadi aneh banget. Gak boleh kayak gitu bahasanya. Awalnya deket doang. Gak, gak. 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 Ya lah kan bener. Iya, tapi pembahasan lu. Sering ketemu. Terus lama-lama kok, eh nyaman juga. Gak lebih baik. Gak lebih baik. Gak lebih baik. Cepat, selesai. Cepat, cepat. Rap, itu rap. Ya udah, ya udah. Ya, begitu. Tapi awalnya... Kita kuliah kan, teman kuliah. Sekamar. Bener dong. Ya, man. Tolonglah, ayo. Oh iya. Seatap. Ngerti kan? Ngerti, kan? Rumate. Ya, terima kasih. Rumate beberapa lokasi. Oh. Apa? Apa ya? apa yang kamu lakukan? berhenti jelaskan adih apaan sih ini anak songong banget gitu iya nah terus lu lanjutin terus kan kan dulu dia tuh kalo awal-awal kampus kan sabar-sabar lanjutin dulu tapi ternyata tapi ternyata dulu tapi ternyata gak sih ini orang aneh aja gitu gak songong tapi tapi intinya adalah Benny mengira gue songong cuman gara-gara gue bawa tap jadi dulu gue gak punya hp karena gak gak bisa beli hp namanya gak bisa beli hp om gue punya tap gak dipake dikasih ke gue jadi gue kemana-mana bawa tap sambil jalan gini cuman gara-gara gini cuy gue dikira sombong nah tapi lu kalo ditanya jawab cuman oh iya iya langsung disini lagi disini lagi eh orang kalo misalnya eh iya 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 gak sesongong itu karena layarnya kecil ini karena gede lu jadi mikir kayak yudih mau meeting lu udah begini lu gini-gini ngusir-ngusir orang apaan gue ngusir-ngusir orang tuh dia mau framing mainnya gak ada gue ngusir-ngusir orang ya tabletnya kan segini terus lu pegang terus badan lu tegap gitu ya apa salahnya badan orang tegak Benny biar posturnya bagus biar gak buku gitu nah tapi lu pas baca begini kan kayak eh apaan sih ini terus lewat depan kelas gitu ya masuk gue lewat belakang kelas pintunya kan di depan nah tapi itu songong oh Tuhan iya dong iya iya lah kan first impression iya bener-bener iya bener sih bener-bener bener sih sah sah sih sah sih sosok seperti apakah aku dimatam aduh 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 kayak golang ya nggak, nggak nggak sambil ditatap iyaaah gulang ya dengerin baik-baik hahahahahaha Ehh...Kristo Aduh gua cincin banget ben 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 Nih Sosok seperti apakah aku di matamu? Apakah aku termasuk salah satu support sistem di hidupmu? Ceritakan titik Gak usah titikin Titiknya gak usah dibaca! Gak maksudnya Ya Apaan sih? Beneran gak sih? Beneran anjir Sosok gua nih Ngibul? Kapan gua ngibul? Sosok seperti apakah aku di matamu? Ya best friend Dan obviously Gak sih kayak saudara jujur kayak Dia seperti abadu Karena gua kan punya adek perempuan Ya dia kayak kembaran Tidak, 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 tidak Dia kayak saudara laki-laki Hmm Karena jujur Meskipun kita berdua sama-sama aneh Dan kayak sama-sama Gak sih lebih ke dia Lebih banyak anehnya di dia sih sebenarnya Enggak, gua juga Tapi gua merasa Benny tuh support sistem gua banget Sangat-sangat support Gua inget banget Gua pernah Gak usah Please gua usah dibahas kejadiannya Tapi gua pernah Ada momen dimana gua sedih banget Dan Benny disitu untuk menenangkan gua Itu kayaknya cuman pertama kali dan terakhir kali gua nangis depan lu ya Kayaknya cuman itu doang Kayaknya cuman itu doang ya Itu yang lumayan Iya Dan itu Ini kan yang kartu lu ya Iya Dan itu ya gua melihat disitu lu kayak Men Ini best friend gua This is my best friend Karena beneran kayaknya saat itu kayak Kalo dibilang gua punya best friend apa Sebelum saat itu ya kayak Ya gak ada yang pakem gitu Tapi kalo ini kayak Ya this is my best friend Itu kenapa menurut gua Sampai hari ini Setelah kuliah pun setelah kita tinggalnya jauhan Ya gua kita masih suka main gitu Lu suka main ke rumah gua kan Iya sih kita emang masih sering main bareng kan Kayak Kan apa Alright Aduh gua bogi Maaf ya Gua gak biasa depan kamera Gapapa Canda anjir Adakah sebuah kalimat Atau nasihat Atau ungkapan Perasaan untukku yang belum pernah Kamu tarakan langsung Sebutkan Tuhan man Aku suka ini Dia lakukan cepat Tidak 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 Apa ya ya I'm proud of you I guess Cek banget nih It's so weird Ya 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 Itu sih ya udah I'm proud of you How far you've come Ya Thank you Taulah segala halang rintang Masa-masa sulit gitu Sebagai seorang sahabat Adakah momen paling bahagia dan sedih Yang pernah Kristo ceritakan Atau yang pernah kamu lihat sendiri Ceritakan dan bagaimana Kristo menanganinya Bentar bentar Momen paling bahagia Paling bahagia atau sedih Oke Jadi Yang confidential Gak usah berarti Aduh Gak amal ya Apa ya Bentar 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 Yang lu sedih tapi gak sedih disini amat Biasanya gua gak peduli Jesus Kalo lu sedih Thank you best friend You are the best friend man Bener kan maksudnya kalo gak Kalo gak origin Ay gila bisa lah udah gede Harusnya lu ngasih pertanyaan ke Benny sebulan sebelum Jadi dia mikirnya bisa lebih lama lagi Gue takut banget sama yang keluar dari kata-kata itu Oh Gini Kita sering nonton film bareng di laptop lu yang kecil itu Wah iya bener Wah Itu kan Seneng banget kita kan Ya betul Seneng banget Lu suka kasih liat gue film aneh-aneh gitu Nope Nope Maksudnya Yang gendernya itu gak umum Oh god Misalnya Misalnya Nah iya The Lobster Ya oke Itu kan pas gue nonton Apaan ini Film apaan nih Ternyata itu kan legend gitu Ya 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 Gitu kan Keren Atau ada lagi yang itu Yang Yang Gue gak tau judulnya lagi Apa sih yang dia bilang Black Lansman Bukan yang dia bilang you are my favorite customer Oh The Room Iya iya Yang Oh Oh hi Mark Iya 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 Itu kan Oh hi Doggy Selalu kita nonton itu kayak Dih apaan sih ini Film apa sih Ternyata ada fans clubnya fanatik gitu kan Mantep Tunggu sering bahas lebih detail Cukup sampai situ Tadi apa lagi sedih ya Yang sedih Sedih Yang apa tadi Seneng dan sedih yang Momen happy dan sedih Ceritakan dan bagaimana Krishna menanganinya Oh Oh Kalau sedih Ya kalau seneng Ditangani gak sih Kayaknya gue sempet ini deh Ngeliat yang Lu sempet ini agak Agak lagi kere itu kan Lagi kere Lagi kere Sagi miskin Ya ampun bahasanya Ben Kaget gue Oh kere Lu sempet beli ke warteg tuh Tempe Sebungkus Terus Nasi kalo gak salah Minjem rice cooker gue Terus lu masak Terus gue liat Toh lu beli tempe doang Sama apa itu Tongkol setengah Iya Kok lu setengah porsi Apa satu apa setengah itu Jadi itu adalah Gue punya budget sehari maksimal 10 ribu Untuk makan Eh 5 ribu siang 5 ribu malem Iya Pagi bangun sengaja jam 10 Supaya tinggal nahan lapor cuma 2 jam ke jam 12 Iya Terus gue suka mengerjakan Gapapa lah ya udah lewat Mengerjakan tugas teman Membantu Membantu Tugas teman Itu yang kita pilih Membantu tugas teman Demi sebungkus nasi Eh enggak Untuk dibayarin makan di warteg gitu Jadi kayak Dengan terimakasih Dengan ucapan terimakasihnya Ucapan terimakasihnya adalah Dibayarin warteg Dibayarin makanan Gitu Biar fair kan Biar fair Karena udah gue bantuin kan Iya Tuh banget Gak mau Gak jadi Gak usah ditambahin Gak usah diperjakan Jika hari ini adalah Hari terakhir kita bertemu Hal apa yang ingin kalian sampaikan Kepada satu sama lain Tadi Ya Tia Lu ke Benny dululah Anjir Iya dong Kan ini semua Buat semua Ayo dong Ayo dulu ke gue Kan lu sering banget ketemu Benny kan Ayo apa nih Rumet kan gitu sih Oh bertiga tuh gua lu Benny Ayo Udah tau kan lu Ayo 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 bener Ayo bener Apaan lu Maka aku Kita ketemu gak nyampe 10 kali Nice to know deh Nice to know you Oke Eh lu ngomong apa ke adek gua Aduh gimana ya What Nice to know juga deh Oke Oke Kalo gua ke Deut Eh ke Benny dulu deh Ben Ya basically Thank you for being my best friend Karena gua merasa Having a best friend itu gak semudah di film-film Karena kalo di film-film kayak Sahabatan best friend Kayak It's not that hard Karena gua juga Eh it's not that easy Karena gua juga inget Kita juga pernah having ups and downs Kayak gua pernah berantem juga sama lu Karena kesalahan yang Benny cuman pernah ngingetin sekali Dan setelah diingetin sekali Gua lakukan Sekali doang waktu itu ngingetinnya Toh jangan kayak gitu Terus gua lakuin Tapi kemana nih Ada banyak Ada banyak alasan Buksannya jahat banget Iya Aman-aman Ya gitu lah Tapi But really Thank you for being my best friend Walaupun kita gak akan ketemu lagi Tapi Memori lu Akan selalu tertanam di kepala gua Hati-hati ya Keswedia Sampai ketemu Kapan-kapan Oke thank you Nah lu ke gua sekarang Ya thank you sih Lebih ke thank you sih Beneran Oh beneran Kayak enggak maksudnya Nah jadi thank you apa enggak kok Bener Thank you Kalo dari gua ke lu Gua mau Lebih ke thank you Kaya lu bisa nerima gua pas masih gua Agak ansos-ansosnya di Oh iya Oh ini beneran 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 Maksudnya Kan Karir lu Pelan-pelan naik nih Jangan geter lagi tangannya Jangan geter dong Emang begitu Oh deg-dekan ya deg-dekan Kamera tiga nih Sabar Biasa gua di belakang Rating banyak Iya 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 Kan lu naik pelan-pelan Nah Yang gua bangga Adalah Muah Eh Sama sekali gak berubah Gua Gua seneng banget sih Maksudnya kayak Anjir ini orang Masih gak tau malu Gua liat Uh anjay ini Kayaknya Habis ini Oh enggak Koncatannya nih Ternyata Duh 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 Sampai main film beberapa kali Terus pas lu Salah satu filmnya adalah Baca-baca Yang ini dong, jangan film yang lain Kenapa bikin promo ini? Oh iya, yang bolehkah Sekali saja ku menangis Gak usah sambil baca biar bagus Salah satunya Bolehkah Pendek ini Ben, 1,2,3 Apalulah dulu, apalulah dulu Bolehkah sekali saja ku menangis Bolehkah sekali Salah satu filmnya Misalnya film ini loh yang Bolehkah sekilas saja ku menangis Sekilas Info Bolehkah sekali saja Sekilas sih Minum dulu Minum dulu Dehidrasi ga bikin Atau ga lancar Bolehkah sekali saja Bolehkah sekali saja Ku menangis Dipahami dulu Bolehkah Gak boleh sih sebenarnya Itu bukan pertanyaan Judul Ayo Ya contoh judulnya Bolehkah sekali saja ku menangis Oh iya 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 Entah yang 17 Oktober itu kan Betul 17 Oktober Ya disitu Kan Lu banyak main film Gua kira lu mau ngomong di bioskop tau nya Cuma 17 Oktober Tapi pas gua main Tadinya gua pikir nih Kan udah lama gitu gak ketemu Oh ini enak Bagai berubah ya Oh lu kira gua bakal jadi songong beneran Gak pake tab Oh engga kalo itu kan emang bener Apa sih Kenapa tiba-tiba gua jadi beneran songong Gak ketemu pas Tapi pas gua main ke rumah kayak Gak sih Gak adain rumah sama sekali Oke oke Emang Tapi kalo tau ngomongnya gua jadi Ini good tuh atau battle ini Good tapi Lucu gitu kayak Oke 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 Emang Ternyata yang di Gak jadi deh Kami retone down aja gitu Oke sip Eh kemana sih tadi ini ya Ini Ini lagi Oke Thank you Benny Ya sama-sama Kristo Jika hari ini ada Jika hari ini adalah hari terakhir kita bertemu Em Thank you for being my sister You're the best sister that anyone can have Gua berkali-kali mendengar Em Cerita orang-orang Hubungan orang dengan adiknya Atau dengan kakaknya Still today gua merasa hubungan kita terbaik dibanding orang-orang itu They don't know how to do the brother-sister thing Gak bercanda Bercanda I'm kidding Em But yeah It was like Em You're the best sister that I could ask for Dan terima kasih sudah mau Keep up bersama orang kayak gua Em Thank you gak breaking down and like Kayak Stop please Kalo lu waktu itu minta stop gue naran suara Pak Jokowi Gue gak akan disini sih Bener sih Ya kan? Mendingan gua knowing bentar kan Just dealt with it Ya dealt with it dude True Sekarang gua jadi bisa disini Ma yang Aduh Em Ya Em And Em Hopefully Lo bisa Do whatever you Wish Yang kamu cita-citakan Apapun itu Aku berharap banget Em Bisa tercapai Karena I really think That you're very talented Beneran Well same Ya tadi gua bilang I'm proud of you I wouldn't ask for Any other person as my brother Sekalipun orang suka bilang kayak Kayak yang lebih cocok jadi kakak tuh gue Gitu Sama aja ya lu 2 Tapi kayak Engga sih Menurut gue kayak Ya memang Ini jalan Terpaksa Ini harus gue terima kayaknya Engga 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 Tapi kayak Ya you've set an example For me lah At least kayak A man aja Itu harusnya seperti apa A man Wisss That's probably Gitu sih Terus kayak Ya I have a long way to go You will achieve A lot more things Amin Your own movie Yes Or your own things Banyak lah kayak Dari dulu Ini film yang rame banget Penontonnya Seperti Amin Bolehkah sekali saja ku menangis Betul Bener Salah satu upcoming movie lo ini ya Yes 17 Oktober di bioskop Betul Terus kayak Ya anything lah Musical Geberakan-geberakan lo yang Ada-ada aja kan Biasa tiap tahun Bolehkah sekali Bolehkah sekali saja ku menangis The Musical maybe Maybe Hmm Interesting Gue juga suka musical kan Yes Lu juga suka musical Lu juga jago nyanyi dan acting kan Kita bisa bekerja dengan itu Oh Yes Hmm Wondering Oh So By the way Alright Oh my god Damn That was hard as fuck Hahaha You're being murdered Right Oh my god Thank you Oh my god Thank you Thank you Tak perlu khawatir, ku hanya terlupa Terbiasa tumpuran-puran tertawa Namun bolehkan sekali saja ku menangis Sebalik kembali membohongi diri